Kelompok Santoso belum ditemukan, namun remah jejaknya mulai diketahui lewat beberapa laporan masyarakat. Ada yang mengaku melihat kelompok Santoso di wilayah perkebunan mendekati permukiman di poso pesisir selatan. Berikut ini adalah laporan korespondensi NN Indonesia, Silvano Hajid di hutan Tangkura, mengenai jejak terbaru kelompok Santoso. Selama 4 bulan lamanya, dalam operasi Tinnombala, setidaknya membuat warga tidak berani berkebun. Perkebunan coklat di hutan Tangkura dan Sanginora dibiarkan begitu saja, bahkan seharusnya ada pohon kakao ini yang siap panen dibiarkan kering. Warga takut untuk berkebun, namun demikian tidak sedikit warga yang sudah mulai berkebun dan melaporkan beberapa dugaan bahwa mereka melihat kelompok Santoso. Terakhir, di hutan Tangkura dan juga sekitar Sanginora, mereka melihat penampakan kelompok Santoso membawa senjata. Dari beberapa laporan masyarakat, kelompok Santoso tidak lagi berada di Lembah Napu, tempat operasi Tinnombala berlangsung. Tetapi, kini sudah mulai bergeser menuju permukiman. Jarak dari tempat saya berdiri ini atau di sekitar hutan Tangkura sekitar 20 km menuju poso kota atau permukiman. Dan kita bisa gambarkan di sini, hutan seperti ini berada di poso dan jaraknya juga tidak jauh dari permukiman. Ini menjadi tempat pelarian bagi kelompok Santoso dari Lembah Napu. Silvano Hajit, poso. Silvano Hajit, poso.